Syntropy ini mempunyai misi untuk mengubah internet publik menjadi internet yang aman dan berpusat pada pengguna akan meningkatkan kejadasan kolektivitas dari semua jaringan internet di seluruh dunia kemudian disini ada fitur untuk Syntropy Stack untuk para developer ya dimana mereka itu bisa menyebarkan aplikasi di Syntropy ini guys dimana melibatkan salah satu project ataupun brand besar ya yaitu Microsoft dan juga Oracle serta ada Invictus Maven Eleven serta eShelter jadi keren banget yang jadi segi partnernya yo what's up guys ketemu lagi dengan kita disini masih di Indochemps crypto channel tempat nongkrong kalian ngebahas crypto masih bersama gue Arief disini youtuber aja yang sosokan ngerti tentang cryptocurrency terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subrek dan gabung dengan channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di project-project crypto kami ingatkan kembali disini kami bukanlah financial advice ya ataupun penasihat keuangan jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ingat crypto adalah salah satu instrumen dan investasi yang sangat beresiko guys jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian anggap saja video ini sebagai serana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil kedepannya Oke di video kali ini kita ingin membahas suatu project yang cukup keren banget guys dan cukup revolusioner banget dimana project ini mengklaim game ingin membuat internet tuh lebih baik guys mereka ini ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada internet sekarang ini guys jadi internet yang kita pakai sekarang ini sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti dalam hal keamanan privacy tata kelola kinerja dan yang lain-lain dan kemudian project crypto ini mencoba hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah ini so without any further do let's talk kembali nama projectnya adalah sintrofi sintrofi ini adalah project berbasis open source ya guys yang menyediakan teknologi konektivitas generasi berikutnya untuk internet guys jadi project ini ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internet sekarang ini dengan teknologi dari sintrofi ini yang telah ditingkatkan sehingga kinerja dari keamanan dan juga internet itu sendiri akan lebih baik kedepannya sintrofi ini dirancang untuk memecahkan masalah yang lazim ya dalam kerangka internet saat ini termasuk dalam hal keamanan kemudian privacy tata kelola kinerja keandalan dan juga pemanfaatan sumber daya yang tidak efektif guys ini didasarkan pada kombinasi teknologi yang mencakup blockchain kemudian enkripsi perutahan yang dioptimalkan dan model ekonomi yang memungkinkan dan juga mendorong penyebaran arsitektur jadi sintrofi ini ingin membuat sebuah konektivitas lapisan yang baru ya untuk internet guys dimana untuk pembangunan sistem perutahan dan juga keamanan data ini akan terbuka guys yang beroperasi tepat di atas protokol internet yang ada nah kemudian apa sih bedanya internet yang sekarang kita pakai dengan internet yang akan dibangun di platform sintrofi ini guys kalau kita baca di sini ya untuk sistem internet yang kita pakai sekarang ini masih berbasis kepercayaan guys jadi data-data kita itu masih kita percayakan kepada pihak ketiga dimana keamanan dan segalanya disitu tergantung dari pihak ini guys dan tentu saja tidak ada privasi di dalamnya kemudian masih berbasis biaya jadi bukan kinerja yang optimal juga dikontrol oleh penyedia internet semata kemudian untuk sistem internet dari sintrofi ini ya sistemnya ini merupakan sistem yang berpusat pada para penggunanya guys dan tentu saja akan bersifat trustless kemudian juga untuk segi keamanan data kita ini akan benar-benar aman guys karena kita yang memegang keamanan dari kunci data kita itu sendiri kemudian privasi ini secara default akan menjadi milik kita serta performa dari internet koneksinya itu sendiri akan lebih baik kedepannya serta untuk semuanya nanti akan diatur oleh penggunanya itu sendiri jadi ini seperti internet yang berbasis desentral kayak gitu guys project sintrofi ini juga mengklaim bahwa mereka adalah sebagai blockchain untuk internet kedepannya yang mendorong perubahan paradigma dalam keamanan dan konektivitas data enkripsi data yang bersifat desentral dan juga trustless ya sehingga menghapus pihak ketiga manapun dari enkripsi data dan tidak ada sertifikat serta otoritas yang terpercaya disitu sehingga akan memungkinkan konektivitas yang aman dan bersifat pribadi ujung ke ujung di seluruh internet guys jadi bener-bener semuanya ini akan dipegang oleh para penggunanya kemudian untuk global data routing network ataupun jaringan perutaan dari data secara global ya akan meningkatkan kejadasan kolektivitas dari semua jaringan internet di seluruh dunia juga akan merutakan data untuk setiap koneksi melalui rute terbaik setiap saat dan juga untuk konektivitas ini akan bekerja secara tinggi ya guys dan latensinya akan dioptimalkan dan sangat andal setelah dapat diakses secara instan kemudian untuk community governance nya ataupun tetap koloda dari komunitasnya itu sendiri ini akan memungkinkan untuk setiap orang untuk mengatur internet melalui jaringan sintomi guys dan juga untuk sumber yang terbuka ataupun open source ini secara alami akan dikembangkan diatur dijalankan dan digunakan oleh masyarakat sintomi ini juga merupakan protokol layer nol ya guys seperti halnya kayak ethereum kayak gitu untuk web 3.0 jadi akan menyediakan lapisan konektivitas yang dapat dioperasikan dan terdesentralisasi untuk ekosistem web 3.0 yang tentu saja akan menjembatani ya kesenjangan antara web 2.0 dan web 3.0 dengan mengaktifkan konektivitas yang aman dan andal ke semua layanan web 3.0 dalam hal ini seperti layanan IOT HP Enterprises user devices application and software dan juga 5G guys kemudian untuk model ekonomi dari sintropi ini yang bersifat internet open source ya dalam hal penghematan bandwidth yang mengatur sendiri dimana siapapun dapat memonetisasi konektivitas mereka guys jadi menyelaraskan minat semua peserta internet utama seperti ISP penyedia konten dan juga pengguna serta tokenisasi yang memungkinkan peluang monetisasi dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk lebih jelas nanti kalian bisa klik sendiri ya di sini untuk ekonomi one pager kemudian open internet ekonomi papernya seperti apa dan juga internet blockchain papernya seperti apa untuk lebih jelasnya tentang internet open source ini guys sintropi ini mempunyai tokennya sendiri yaitu namanya noia atau noia ya dimana token ini akan berfungsi sebagai GSP untuk konektivitas melalui jaringannya selain itu token noia ini juga bisa ya untuk mengirim data melalui protokol perutuhan otonom terdesentralisasi kemudian bisa membuat koneksi yang aman antara dua rekan dan juga untuk mengatur jaringan supaya memungkinkan ya dalam pembangunan yang demokratis dalam proyek ini pun nanti para pengguna juga bisa berpartisipasi dalam sintropi dengan menjadi relay node ataupun membagikan dan juga menguangkan koneksi internet mereka ataupun menjadi validator sebagai validasi ya dan memonetisasi kekuatan komputer mereka serta menjadi nominator guys jadi dengan mencalonkan dan memberikan dana perwalian kepada validator terpilih kemudian teknologi yang digunakan untuk powering sintropi ini sendiri ya disebut sebagai DARP ya guys atau kita sebut aja DARP kayak gitu ya ini merupakan distributed autonomous routing protokol guys jadi sebuah protokol perutuhan data terdesentralisasi untuk menemukan rute terbaik yang tersedia di internet berdasarkan teknologi buku besar yang terdistribusi atau ledger teknologi ini akan mengatur internet menjadi dikoneksi kinerja terbaik yang koheren antara pengguna dan juga aplikasi selanjutnya untuk sintropi chain atau rantai dari sintropi sendiri ya merupakan blockchain kelas perusahaan yang dibangun di atas substrat untuk keamanan jaringan dan manajemen kinerja konsensus nominasi proof of stake dari grandpa dan juga babe yang teruji di industri untuk jaringan yang aman dan tangguh ekspansi keamanan tambahan melalui para change guys untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa klik di sini ya dari sintropi chain ini kemudian disini ada fitur untuk sintropi stack untuk para developer ya di mana mereka maka itu bisa menyebabkan aplikasi di sintropi ini guys jadi cara tersepat dan termudah untuk membuat koneksi yang aman dan optimal di internet jadi nanti para pengembang ataupun developer khususnya untuk aplikasi berbasis web 3.0 bisa membangun proyeknya di atas platform sintropi ini guys dan tentu saja jaringan ataupun koneksi internetnya itu akan menggunakan internet dari sintropi ini yang lebih aman dan juga lebih optimal Oke untuk lebih jelasnya tentang proyek sintropi ini kalian bisa klik di Abot ini ya di menu Abot nanti akan dibawa ke halaman ini guys dan kalau kita baca di sini ya sintropi ini mempunyai misi untuk mengubah internet publik menjadi internet yang aman dan berpusat pada pengguna melalui lapisan pemersatu dimana enkripsi dan kinerja yang dioptimalkan terintegrasi dan secara otomatis diaktifkan untuk apa saja dan semua yang terhubung dengannya dari segi teknologi sintropi ini akan kompetibel ya dengan infrastruktur internet saat ini dan juga bentuk protokol-protokolnya tetapi teknologi ini memperkenalkan lapisan penting yang untuk programibilitas yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lengkap dan ini tentu saja akan menghilangkan hambatan dan keterbatasan sistem yang ada memastikan keamanan dan juga pengoptimalan secara default dan membuka potensi skalabilitas yang lebih besar untuk teknologi dan aplikasi masa depan inovasi teknologi sintropi strategi patent yang melindungi proyek dan komunitas saat masa depan terbentang dalam hal ekosistem semua pekerjaannya nanti akan bersifat open source ya dan memungkinkan ekosistem beragam aplikasi yang memastikan integrasi ke semua sistem teknologi utama lainnya aset digital asli yang akan memungkinkan ekosistem ini untuk menyebabkan ekonomi terdesentralisasinya sendiri yang didukung oleh puluhan ribu anggota komunitas yang menjalankan infrastruktur node dengan pengembang yang diberi insentif untuk menghadirkan aplikasi dan perangkat lunak di atas jaringan sintropi kemudian untuk tim yang mempunyai ambisius dari sekelompok kecil individu yang bersemangat akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar guys yaitu sintropi ini jadi upaya mereka ini tidak lagi mewakili satu project atau satu aplikasi aja ini adalah gerakan global untuk mengubah internet menjadi lebih baik kedepannya ekosistem sintropi ini dikembangkan dan dikelola oleh pengembang open source dari seluruh dunia guys dan didukung oleh tim eksklusif yang meliputi dom paviloska sebagai CEO-nya kita bisa lihat di sini ya orang-orangnya kemudian ada Jonas Simanavisius CTO dan juga Domantas Jaskunas sebagai COO Dewan Direksi sintropi terdiri dari pengembang veteran pakar blockchain dan pemimpin di perusahaan Fortune 500 ini adalah orang-orangnya sebagai core teamnya ya untuk lebih jelasnya dari background orang-orangnya ini kalian bisa klik di akun media sosial LinkedIn ya kemudian untuk advisernya kalian juga bisa cek di akun LinkedIn-nya sudah tersedia di sini kemudian untuk partner ini cukup keren banget guys dimana melibatkan salah satu project ataupun brand besar ya yaitu Microsoft dan juga Oracle serta ada Invictus Maven Eleven serta eShelter jadi keren banget nih jadi segi partnernya kemudian untuk lebih jelasnya tentang DARP ini ya kalian bisa klik aja di sini DARP merupakan distributed autonomous routing protocol yang bekerja untuk terus-menerus berbagi informasi latensi menciptakan lapisan intelijen global untuk jalur internet dan kalau kita lihat di sini untuk community access periodnya untuk ronde pertama ini dengan target 100 not ini sudah sukses ronde kedua dengan targetnya 250 not ini juga sudah sukses untuk ronde ketiga ini juga sudah sukses untuk target 500 not nya dimana sekarang ada 500 lebih untuk Max connection achieve serta 250 Rp50.000 lebih untuk Max pathways achieve kemudian 29 milisek untuk average latensi improvement serta 1000 lebih millisecond Max latensi improvement jadi keren banget guys kemudian untuk token noia itu sendiri akan dihasilkan untuk kontribusi ya gimana not dari DARP ini akan menyampaikan lalu lintas jaringan ketika mereka menyediakan rute superior versus jalur internet ke publik secara default guys untuk lebih jelasnya tentang protokol DARP ini kalian bisa klik aja di sini nanti akan dibawa ke halaman sini guys dan disini jujur saya kurang mengerti ya tentang pembacaan dari halaman ini ini untuk networknya kemudian untuk node router jadi nanti kalau ada teman-teman yang lebih paham bisa komen aja di kolom komentar ya guys kemudian untuk lebih jelasnya untuk menu stag di sini ya khususnya buat teman-teman sebagai developer kalian bisa klik aja di menu stag nanti akan dibawa ke halaman ini jadi di sini dijelaskan secara rinci ya untuk teman-teman yang ingin membangun aplikasi berbasis web3 di sintropi ini guys nanti kalian bisa cek sendiri ya karena jujur saya kurang paham kalau hal-hal seperti ini ini sangat teknis banget guys jadi nanti kalau memang teman-teman ingin berbagi informasi tentang stag ini bisa tulis aja di kolom komentar guys karena disini kita sama-sama belajar ya kemudian untuk roadmap dari sintropi project ini ya untuk fase pertama dari ekosistem expansion nya ini untuk onboard first enterprise sintropi customer ini sudah komplit ya kemudian untuk new website ini sepertinya belum serta untuk anons web3 partnership juga belum jadi ini masih baru banget untuk project dari sintropi ini masih banyak fase-fase yang akan dikerjakan di roadmap ini guys jadi disini ada lima fase yang akan dilalui dari project sintropi ini ya untuk fase kedua ini untuk utility dari token noia ini akan di update ya dalam hal sintropi manage dark network launch serta rilis di stag juga kemudian untuk fase ketiga dari desentralizing governance and involving the sintropi ember chain jadi akan memperkenalkan juga untuk governance framework dan juga dao roadmapnya serta sintropi ember chain avm compatibility serta untuk fase keempat ini untuk building the open internet exchange jadi nanti ada launch open internet asing beta serta introduction of stable bandwidth pricing serta untuk fase kelima untuk desentralizing telekom ya dan jadi nanti untuk perilisan blockchain define network capabilities dan ini masih akan berlanjut guys kita tunggu aja untuk update-update terbarunya karena menurut saya sendiri project dari sintropi ini sangat komplek banget jadi banyak banget yang harus dilakukan di project ini ya ibaratnya project ini ingin menggantikan internet yang kita pakai sekarang otomatis dari semua hal yang berhubungan dengan internet yang kita pakai sekarang itu harus di support oleh sintropi ini untuk penjelasan lebih lengkapnya dari setiap fasenya ini kalian bisa cek di mediumnya ya nanti akan saya kasih linknya di deskripsi disini dijelaskan untuk fase pertamanya itu seperti apa fase kedua fase ketiga fase keempat dan fase kelima disini akan dijelaskan secara detail ya seperti yang sudah kita baca tadi di depan bahwa kita pun sebagai pengguna ya bisa berpartisipasi dalam project sintropi ini ya dengan menjadi validator ataupun nominator caranya cukup gampang ya kalian tinggal konekin bikin aja walau kalian di metamask ataupun walau connect dan pilih untuk jaringannya di ethereum ya guys jadi caranya hampir sama jika kalian ingin stake tinggal tentuin berapa token noia yang ingin kalian staking untuk informasi aja harga dari token noia itu sendiri ya sekarang kalau kita lihat di di coinmarketcap harganya di 1900an guys jadi masih murah banget ya karena kalau kita lihat di sini untuk grafiknya kemarin tuh sempat di 12.000 dan sedang mengalami koreksi ataupun diskon harga sekitar ya delapan puluhan persen bagus jadi ini sangat berpotensi banget ya kalau kita berkaca dari fundamental dari project sintropi ini guys dan kalian juga tertarik untuk memiliki token dari noia ini kalian bisa kalian beli di beberapa exchange dibawah ini seperti ada geteo kucoin uniswap dan juga world global kemudian untuk smart kontraknya kalian bisa lihat di sini ya untuk noia tokennya sendiri ini adalah smart kontraknya kemudian untuk smart kontrak dari noia validator kalian bisa klik di sini dan juga noia sebagai nominator jadi tergantung kalian ingin memilih menjadi validator ataupun nominator untuk berpartisipasi di project sintropi ini nah mungkin ada pertanyaannya dari temen-temen ya apa sih bedanya antara validator dan nominator kita bisa baca di sini jadi kalau sebagai validator maka kita harus memiliki pengetahuan teknis ya untuk menjalankan not validator berdasarkan kerangka kerja substrat dan kita akan diminta untuk melakukan validasi komputasi pada jaringan dan menghasilkan blog berdasarkan informasi tersebut maka validator ini akan dihargai dengan tingkat bunga yang lebih tinggi karena upaya mereka dengan minimal 25% APY sedangkan untuk sebagai nominator maka kita perlu mendelegasikan saham anda ke jaringan atau kita staking kayak gitu guys gampangnya jadi peran ini tidak mengharuskan kita untuk menjalankan not apapun dan tidak memerlukan pemantauan aktif atau pengetahuan teknis guys jadi nominator ini dihargai dengan tingkat bunga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan validator kalau kita cek di sini ini untuk validator kan 25,16 persen APY serta kalau nominator ini cuma 15,68 persen APY jadi ini terserah ya kalau kalian ingin mempunyai pasif income dengan investasi di sintropi ini kemudian untuk komunitasnya itu sendiri khususnya di Twitter ya guys ini sudah ada sekitar 38000 follower ya kalau kita lihat di sini dan seperti yang kalian lihat ini ada beberapa event yang diadakan oleh sintropi dan untuk itu lebih jelasnya untuk info terbaru dari proyek sintropi ini kalian bisa cek semua di sekitarnya kalian juga bisa mengikuti untuk di telegram grupnya nanti dengan akan saya kasih deskripsi ya dengan membernya sekarang tuh sudah ada sekitar 9900an follower ya guys di telegram dan untuk keaktifan dari membernya ini ada 853 follower yang aktif jadi cukup solid ya untuk komunitasnya khususnya di telegram Oke jadi itulah sedikit untuk review dari proyek sintropi ini ya nanti kalau kalian tertarik untuk bisa ekspor lebih dalam lagi tentang proyek ini kalian bisa kunjungi di websitenya di sintropi.com nanti linknya akan saya kasih di deskripsi dan menurut saya pribadi ini sangat bagus guys proyeknya cukup revolusioner dan cukup ambisius juga ya proyek ini mengingatkan saya dengan salah satu proyek yang sudah ada ya yaitu internet komputer dengan kodenya ICP ya mungkin ini mirip ya proyeknya dengan ICP dan kalau kita lihat harga dari koin ICP itu emang sekarang lagi diskonnya parah banget guys sekitar 99% turunnya tapi bukan karena dari proyeknya yang jelek tapi memang ada kasus guys tapi jika kita berkaca dari perkembangan dari ICP itu ya kalau kita membandingkan proyek sintropi ini sama dengan proyek ICP maka potensi dari proyek sintropi ini pun sangat bagus banget kedepannya Oke jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan disini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya tidak lupa kami ingatkan kembali jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian dan yang tidak kalah penting juga untuk selalu menggunakan uang dingin dalam berinvestasi kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar jangan lupa untuk subrek channel ini share jika ingin teman kalian mengetahui tentang proyek ini dan tentu saja klik like button Terima kasih tetap berolahraga dan selalu berdoa positive thinking keep health and keep to one see you on the next video sub indo by broth3rmax